Jangan lupa buat subscribe, karena subscribe itu gratis Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa kalian share ke keluarga dan teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Di daerah Glodok, sorry Glodok itu daerah Jakarta Pusat Nah tempat ini namanya Toko Tiong Liong, ini salah satu tempat rekomendasi gue Dan salah satu langganan gue juga, kalau memang seandainya gue lagi cari peralatan-peralatan yang heavy duty seperti di belakang ini Nah bisa kalian lihat kan, ini agak-agak berat ya peralatan berat, heavy duty Nah ini salah satu rekomendasi juga, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kalian yang mencari peralatan-peralatan yang ringan Seperti apa, saucepan, terus juga Chinese wok dan yang lain-lain, disini juga ada Dan menurut gue disini benar-benar lengkap ya, lebih lengkap dibandingkan tempat-tempat yang lainnya Yuk langsung aja kita cek aja langsung ya, ada apa aja disini ya oke Oke nah sekarang ini salah satu yang unik nih, lo bisa lihat, ini panci ukurannya berapa? 1 meter, nah 1 meter ini salah satu wok atau dibilang bukan Chinese wok sih, tapi ini stainless wok Nah ini 1 meter, kita lihat Nah ini harganya bisa kalian lihat, ukurannya berarti yang 100 cm, itu harganya Rp 3.450.000 Ya, jadi untuk kalian yang mau masak besar, ini dia, kalian butuh ini Terus juga ini, ini kalian tahu untuk tempat apa? Ini untuk tempat menaruh aneka Chineseware atau piring-piring dan mangkok-mangkok Nah ini bisa di adjustment, bisa di adjustment, nah ini bisa disesuaikan dengan ukuran piring-piringnya Nah disini ada apa lagi? Ini ada ice maker, nah ini bisa kalian lihat ada ice maker Ini ada dua, ada dua jenis, harganya ini tertera Rp 20.000.000.000 dan yang satu lagi ini Rp 56.000.000.000.000 Nah untuk penggila daging atau pengusaha butcher, nah ini ada slicer Tadi slicer-nya yang untuk, apa, memotong daging dan tulang ya Nah ini ada gerigi-geriginya disini, bisa kalian lihat Oke, dan ini harganya Rp 19.921.000.000 Untuk kalian yang mau usaha kebab, disini juga ada Nah ini dia nih Oke, nah kita lihat untuk harga kebab maker itu harganya itu Rp 22.553.000.000 Nah ini untuk oven convention, disini juga ada Atau ini roller glil Bisa dibilang apa ya, roaster ya Nah ini roaster, disini juga ada Terus juga ini, ada apa lagi nih, kita lihat Oh ini potato peeler Gunanya untuk apa potato peeler? Potato peeler ini untuk mengupas kentang Jadi kentang nanti dimasukkan semua, nanti keluar sudah dalam keadaan terkupas kulitnya Nah Nah ini untuk para barista Ini ada mini coffee maker Atau mini espresso Ini new Brand new Harganya Rp 19.000.000.000 Oke, sekarang kita lanjut ke ini Ini mesin toaster ya Ini mesin toaster otomatis Jadi nanti rotinya tinggal dimasukkan ke dalam Nanti dia rolling, keluarnya ke bawah Itu sudah di toast Nah ini mesin toaster biasanya di hotel-hotel ini harganya Rp 6.061.000.000 Nah disini juga ada mesin vakum Nah ini bisa kalian lihat mesin vakum Harganya Rp 40.381.000.000 Ini mesin vakum yang standarnya sudah high tech ya Oke Dan disamping ini ada oven convention yang small Nah ini dia Untuk harganya oven convention itu Di harga Ini Rp 162.000.000.000 Ini adalah electric pizza oven Untuk spesifikasinya bisa kalian lihat Ini dengan harga Rp 4.500.000.000 saja Seperti ini kalian kalau mau set up Satu restoran full Ini juga bisa Nanti pengiriman bisa dikondisikan Dibantu sama toko ini Jadi seperti ini Karena ini kan benar-benar heavy duty ya Nah ini salah satu working table Yang di bawahnya itu ada fridge-nya Fridge itu kulkas Nah ini bisa jadi salah satu referensi Buat beberapa restoran Jadi nanti tinggal dikirim Nanti tinggal di set up Sesuai dengan layout Yang sudah kalian buat Untuk restoran kalian Nah ini ada boiler Di sini Ada boiler Terus juga ada stove Ada stove yang 4 4 tungku Ada apa lagi Ini ada deep fryer Deep fryer-nya di harga Rp 38.000.000.000 Ini sudah dapat 2 deep fryer Untuk yang single deep fryer-nya Ini Merknya Marino Marino Itu dengan harga Rp 43.000.000.000 Nih Nah Ini nih Untuk kalian Para pecinta bakery Dan Kue Ini nih Alat yang wajib kalian Punya Nah di sini Ada yang memang benar-benar Sudah kapasitas Produksi yang lumayan besar ya Ini untuk mixer Biasanya dia dapat 3 jenis Ini ya 3 jenis Apa Gilingan Yang balloon wish Terus juga ada yang kipas Nah ini yang fan Terus Satu lagi Yang model spiral Nah ini untuk pembuatan Roti Ini dengan harga Rp 11.900.000.000 Atau Rp 12.000.000.000 Dan ukuran yang lebih kecil Ini harganya Rp 10.000.000.000 Dan ada juga yang lebih murah lagi Ini di harga Rp 7.600.000.000 Oke sekarang kita masuk ke Electric stove Nah ini electric stove Ini ada di harga Dari Rp 5.000.000.000 Terus juga ada harga Rp 13.000.000.000 Nah untuk electric stove ini Dia biasanya digunakan untuk Aneka stir fry Jadi ini pakai wok gitu Jadi Chinese wok Tetapi Dia masaknya itu pakai listrik Bukan pakai kompor Biasanya kalau di kapal pesiar Pakainya seperti ini Nah ini nih yang paling banyak dicari Akhir-akhir ini adalah waffle maker Nah untuk kalian yang mau usaha Travel Nah ini disini juga menyediakan waffle maker Ini tapi yang heavy duty ya Nah ini aneka list lengkapnya mengenai stockpot Stockpot itu ini ya Nah ini Nah ini Ini namanya stockpot Nah ini tergantung ukurannya Ukuran 25x25 dengan harga 500 sampai ukuran terbesarnya itu 70x70 dengan harga 4.620.000 dan ini kualitasnya stainless ya terus juga ini ada sauce pot double bottom maksudnya double bottom itu dia pantatnya itu dia lebih tebal karena untuk pembuatan sauce dari ukuran paling rendahnya dengan harga ini sampai yang termahalnya jadi kayaknya disini gue gak bisa menjelaskan kalian satu persatu tapi gue bakal kasih highlight peralatan apa aja yang dijual disininya oke untuk harga detailnya nanti gue cantumin di deskripsi kalian bisa hubungi langsung ke toko ini ya selamat menikmati 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 selamat menikmati